Intro Halo, nama ku selamat. Aku adalah seorang pekerja tambang yang akan mulai bekerja hari ini. Aku ditugaskan di job site PT. Brawko. Sebelum bisa bekerja, aku harus mengurus beberapa persyaratan. Hmm, bakalan ribet gak ya? Yuk, kita cari tahu. Yang pertama, aku harus memiliki izin untuk bekerja di daerah operasional PT. Brawko, yang disebut BID. Untuk mendapatkan BID, langkah pertama yang harus aku lakukan adalah mengajukan training kompetensi. Ternyata, aku bisa melakukan pengajuan secara online. Setelah itu, aku juga bisa mengakses materi training untuk belajar secara mandiri. Setelah selesai belajar, aku bisa langsung melakukan ujian secara online juga lho. Aku pun lulus dengan nilai yang sangat baik, dan mendapatkan sertifikat digital sebagai dasar pembuatan BID. Setelah mendapatkan sertifikat kompetensi, aku mengajukan pembuatan BID ke ID BID Center dengan melampirkan dokumen-dokumen pelengkap lainnya. Ternyata mudah sekali. Aku tinggal mengunggah dokumen-dokumen tersebut ke sistem untuk diverifikasi. BIDku pun bisa langsung dicetak dan dapat kugunakan untuk memasuki daerah operasional PT. Brawko. Semuanya sudah serba paperless ya. Keren! Saat aku mau masuk daerah operasional, tim security akan melakukan pemeriksaan BID dengan cara melakukan scanning menggunakan RFID gun. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh orang yang masuk adalah orang yang memenuhi seluruh syarat izin masuk daerah operasional. Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaan, kami diwajibkan melakukan pembicaraan 5 menit untuk menyampaikan isu K3L terkini, koordinasi rencana kerja harian, serta membangun safety awareness dalam diri setiap pekerjaan. Seluruh materinya bisa aku akses melalui aplikasi BIDS. Karena selalu ada info terupdate setiap harinya mengenai insiden, do and don policy, kampanye keselamatan, serta prosedur pekerjaan. Untuk memastikan seluruh anggotaku memahami prosedur pekerjaannya, aku meminta mereka untuk mengerjakan mini quest prosedur melalui gadgetnya masing-masing sebelum mereka memulai pekerjaan. Dengan adanya aplikasi BIDS, aku jadi terbantu untuk memastikan anggotaku memahami SOP agar bisa bekerja dengan aman sesuai aturan. Saat di lapangan, aku melakukan observasi secara menyeluruh terhadap para pekerja. Mulai dari posisi, reaksi, APD, tools, prosedur, dan kondisi area kerja. Hasil pengamatan yang sudah kulakukan bisa langsung aku laporkan melalui aplikasi BIDS. Saat melakukan observasi, aku melihat pekerja yang melakukan pekerjaannya secara tidak aman. Aku pun menghampirinya, lalu aku melakukan coaching, mengacu pada item pertanyaan pada modul coaching di aplikasi BIDS. Setelah itu, aku melakukan inspeksi bersama dengan penanggung jawab area. Ketidaksesuaian yang ketemukan langsung, aku laporkan melalui aplikasi BIDS. Penanggung jawab area yang menerima laporan langsung menginstruksikan anggotanya untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan. Setelah diperbaiki, penanggung jawab area pun mengirimkan bukti kepadaku. Praktis banget ya! Hai, aku Eva. Aku adalah seorang safety evaluator. Semua laporan SAP yang dilaporkan melalui BIDS masuk ke database Corrective Action Report yang aku kelola secara real-time. Data yang masuk akan koevaluasi untuk melihat trend hazard terkini. Tim safety pun dapat lebih memfokuskan pengawasan terhadap bahaya yang berisiko tinggi sesuai hasil analisaku. Database BIDS juga terintegrasi dengan dashboard sehingga dapat divisualisasikan. Dashboard inilah yang ditampilkan dalam meeting-meeting yang dihadiri para top management. Dengan ini, pengambilan keputusan bisa lebih akurat. Arahan yang keluar dari meeting tersebut akan menjadi acuan bagi tim safety untuk menentukan kampanye keselamatan apa yang akan disampaikan ke seluruh pekerja melalui BIDS. Sehingga selamat dan kawan-kawan lainnya bisa bekerja dengan selamat. Keselamatan dimulai dari genggaman.